Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film terbaru, yaitu John Wick Chapter 4 yang dirilis pada tahun 2023. Film ini adalah kelanjutan dari film sebelumnya yaitu John Wick Chapter 1, 2, dan 3, yang sebelumnya sudah saya buatkan alur ceritanya. So bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan kepada John yang tinggal bersama Boeri King, dan mempersiapkan diri untuk balas dendam kepada Hightable. Lalu John pun pergi ke Maroko untuk meminta kebebasan, dari pemimpin tertinggi Hightable yaitu The Elder. Setelah menghabisi semua anak buah The Elder, akhirnya John pun bertemu dengan The Elder secara langsung. Dan diketahui kalau The Elder ini adalah pengganti baru, dari The Elder sebelumnya yang ternyata sudah wafat. Kemudian John pun langsung meminta kebebasan kepada The Elder, namun saat itu The Elder menjawab kalau John tidak akan mendapatkan apapun. Dan jika John sampai membunuhnya, maka sudah pasti akan ada The Elder baru yang akan menggantikannya, dan kebebasan bagi John hanyalah kematian. Namun setelah John mendengar penjelasan tersebut, tiba-tiba... Akibat terbunuhnya The Elder tersebut, kini Winston selaku manajer Hotel Continental New York, harus dipecat oleh seorang penguasa tinggi Hightable yang bernama Marquise Vincent de Gramont. Saat ini Winston telah menjadi seorang ex-communicado, dan juga telah kehilangan kekuasaannya atas New York. Bahkan kini Marquise juga meledakan Hotel Continental New York, lalu menghabisi Sharon sang resepsionis hotel sekaligus sahabat dari Winston. Kemudian adegan berpindah ke Paris, di mana kita diperlihatkan kepada Chain, seorang mantan pembunuh bayaran sekaligus rekan lama dari John Wick. Saat itu Marquise yang merupakan petinggi Hightable, ia pun menyuruh Chain untuk menghabisi teman lamanya itu yaitu John Wick. Awalnya Chain sempat menolak karena ia sudah pensiun, namun karena Marquise mengancam akan membunuh anak Chain, maka dengan terpaksa Chain pun menerimanya. Kemudian berpindah ke Hotel Continental Osaka Jepang, dan terlihat seorang tracker bernama Mr. No Body yang memesan kamar hotel bersama anjingnya. Dan diketahui kalau Hotel Continental Osaka ini dipimpin oleh seorang manajer bernama Koji, dan anaknya yang bernama Akira sebagai resepsionis. Saat itu Akira mengatakan kepada ayahnya kalau semua yang terlibat dengan John Wick, pasti tidak akan selamat dan dipastikan akan mati. Sementara saat Koji ke atas atap, terlihat John yang ternyata sudah ada untuk meminta perlindungan kepada Koji selaku teman lamanya. Lalu di sana Koji pun mengabari kalau Hotel Continental New York telah dihancurkan, akibat John yang telah membunuh seorang The Elder. Tak lama setelah itu terlihat orang suruhan Marquis yang sudah sampai di lobi, dan mereka meminta bertemu dengan manajer di sana. Sementara Akira yang mengetahuinya, ia diam-diam menyuruh seseorang untuk mengevakuasi seluruh penghuni hotel, lalu memberitahu Koji kalau orang suruhan High Table telah datang. Dan tentu saja kalau orang suruhan Marquis ini datang untuk mencari John Wick, dan Koji terkejut ketika melihat Chain yang kini bekerja dengan High Table. Namun saat itu Koji tidak mau menyerah begitu saja, karena ia lebih memilih melindungi John sampai pertarungan pun terjadi di sana. Saat itu Koji dan pasukannya terkepung, ditambah lagi Akira yang mendapat kabar kalau hotel telah diserang. Sementara anak buah Marquis terlihat sangat kewalahan, menghadapi begitu banyaknya pasukan hotel, sampai Chain pun harus turun tangan membantai mereka semua. Dan meskipun Chain ini buta, namun ia sangatlah lincah dan juga cerdik, sampai meletakkan bel pintu sebagai tanda jika ada musuh yang masuk. Sementara dibalik itu terlihat Akira dan John, yang masih berusaha menghadapi banyaknya pasukan High Table. Saat itu terlihat Akira yang terluka akibat tertembak, sehingga Koji menyuruh John untuk pergi kabur dari sini. Sementara Koji sendiri, ia juga akan berusaha pergi dan membawa Akira secepat mungkin. Setelah berhasil menghabisi beberapa pasukan, kini tibalah John yang harus berhadapan dengan teman lamanya yaitu Chain. Di tengah pertarungan tiba-tiba saja Mr. Nobody mengganggu pertarungan, sementara di sisi lain kini harga John telah naik menjadi 20 juta dolar. Akhirnya John pun bertemu dengan Mr. Nobody, dan Mr. Nobody ini tidak ada niatan ingin menolong John, melainkan ingin menjaga John. Dan hal tersebut sengaja ia lakukan karena ia masih menunggu harga John menjadi lebih mahal, dan jika sudah mahal barulah ia akan memburu John. Di balik itu terlihat Koji dan Akira yang bertemu dengan Chain, yang sudah membantai habis semua anak buah Koji. Lalu karena Koji sudah membantu John, maka dengan terpaksa Chain juga akan menghabisi Koji saat itu juga. Namun ternyata Koji ini telah terkena luka tembakan, sehingga akibatnya pertarungan menjadi tidak seimbang sehingga Koji harus tewas. Dan karena Chain ini juga memiliki seorang anak, ia pun memutuskan untuk tidak menghabisi Akira. Kemudian John pun tiba di stasiun kereta, dan bertemu dengan Akira yang tengah terluka. Saat itu Akira bertanya tentang siapakah orang buta, yang telah menghabisi Koji alias ayahnya itu. Lalu setelah John menjawab jika itu teman lamanya, Akira mengatakan jika ia akan membalaskan dendam kematian ayahnya, dan Akira ingin agar Chain mati di tangannya atau di tangan John. Kemudian adegan berpindah ke New York, dan diperlihatkan kepada Winston dan Bowery King. Lalu sambil menatap hotelnya yang hancur, Winston mengatakan jika ia ingin bertemu dengan John Wick. Sementara di sisi lain seorang kakek berewok menasehati Markuiz, karena menurutnya penghancuran dua hotel kontinental tidak perlu dilakukan, jika hanya untuk menangkap John Wick. Sementara itu ternyata Mr. Nobody dibawa ke hadapan Markuiz, yang penasaran karena Mr. Nobody bisa melacak keberadaan John Wick. Saat itu Mr. Nobody mengatakan jika ia akan memberitahu Markuiz, jika Markuiz bersedia membayarnya dengan jumlah 30 juta dolar. Namun Markuiz yang mendengar hal tersebut, tiba-tiba. Kemudian Markuiz pun memberikan dua pilihan, cabut pisau itu untuk 10 juta dolar saja, atau koyak tangan jika Mr. Nobody ingin mendapatkan 30 juta dolar. Di balik itu terlihat John yang kembali ke New York, dan bertemu dengan Winston. Lalu di sana Winston mengatakan tentang akibat dari semua yang telah dilakukan oleh John, lalu memberinya syarat agar John berduel dengan Markuiz dengan cara lama. Namun dengan syarat jika tantangan tersebut harus disampaikan oleh pihak keluarga, sementara saat ini John sudah tidak memiliki keluarga lagi. Sampai karena hal itulah kini Winston pun menyuruh John untuk memperbaiki hubungannya dengan keluarga Ruska Roma John yang ada di Berlin. Kemudian John pun tiba di Berlin, dan ia ingin bertemu dengan pemimpin Ruska Roma saat ini. Namun ternyata Mr. Nobody juga ada di sana, lalu menghubungi Markuiz untuk mengatakan keberadaan John saat ini. Sementara Markuiz yang mendapat kabar itu, ia mengatakan jika Mr. Nobody ingin mendapatkan 30 juta dolar, maka habisi John saat ini juga. Di balik itu ternyata pemimpin Ruska Roma yang lama telah meninggal, akibat John yang telah menghabisi seorang elder. Dan kini Katia selaku anak dari pemimpin yang lama, menjadi pengganti dan memimpin Ruska Roma. Saat itu John mengatakan jika seharusnya mereka bekerja sama, karena memiliki musuh yang sama yaitu Hightable. Lalu di sana John juga mengatakan kalau saat ini ia sedang membutuhkan persetujuan keluarga, agar John bisa berdual dengan Markuiz. Dan saat itu Katia akan menerima John sebagai keluarga lagi, jika John berhasil menghabisi seseorang yang telah membunuh ayahnya yang bernama Kila. Kemudian John pun dibawa ke Markas Kila, dan bertemu dengan Kila secara langsung. Namun ternyata di sana juga sudah ada Chen, yang lebih dulu datang untuk menunggu John. Ditambah lagi saat itu datanglah Mr. Nobody, yang juga ingin bertemu dengan John Wick. Sampai karena hal tersebutlah kini Kila pun mengajak mereka bermain kartu, untuk menentukan siapa yang berhak untuk dihabisi. Namun dalam permainan tersebut John mengetahui kalau Kila bermain curang, sehingga untuk saat ini mereka memutuskan bekerja sama untuk menghabisi Kila dan pasukannya. Saat itu John sempat terpojok mengingat Kila yang lebih besar, dan sangat sulit dikalahkan. Namun John yang memang sudah sangat ahli dalam hal seperti ini, ia pun mendapat celah sehingga bisa membalikan keadaan. Setelah John berhasil menghabisi Kila, ia mengambil gigi emasnya sebagai bukti kalau ia sudah berhasil menghabisinya. Sementara di luar Mr. Nobody yang memiliki kesempatan menghabisi John, ia dicegah oleh Chen. Kemudian John pun memberikan gigi itu kepada Katia, sampai Katia menerima John sebagai keluarga lagi. Tak lama setelah itu Katia pun menyuruh Winston untuk membawa tantangan duel John kepada Marquise. Saat itu Marquise pun berpikir keras mengenai apakah ia harus menerima tantangan itu atau tidak. Namun akhirnya Marquise menerima tantangan tersebut, dan jika John menang maka Winston bisa kembali mendapatkan hotel kontinentalnya. Namun sebaliknya jika John kalah dalam duel ini, maka John dan Winston akan dihabisi. Sampai mereka pun akan membahas peraturan untuk duel tersebut yang akan dilakukan nanti di Paris. Kemudian adegan berpindah kepada mereka yang sedang membahas peraturan untuk duel nanti. Sampai akhirnya aturan pun disepakati, di mana mereka akan berdual pistol tepat saat matahari terbit di sebuah gereja. Lalu di sana Marquise mengatakan kalau John tidak datang tepat waktu, maka John dan Winston akan dieksekusi mati. Namun liciknya Marquise bebas memilih ajudannya sendiri, dan ia memilih Chain untuk melawan John Wick. Kemudian John pun pergi ke gereja untuk berdoa, dan bertemu dengan Chain. Sebagai teman lama mereka tidak menyangka jika harus berdual sampai mati, dan mereka terpaksa melakukan hal tersebut. Di balik itu terlihat kakek berewok yang memberingati Marquise, jika saat ini Marquise sedang menantang Baba Yaga. Sementara di tempat lain, terlihat Boe Rikin yang memberi jas anti peluru dan perlengkapan lainnya kepada John. Di tempat lain Marquise yang terlihat khawatir, ia mencoba menaikkan Boe Unti John Wick. Dan jika ada siapapun yang berhasil menghabisi John, maka orang tersebut akan mendapatkan 26 juta dolar. Sebelum berhadapan dengan seluruh pembunuh bayaran yang ada, Boe Rikin memberi John sebuah pistol, lalu mengantar John ke dekat gereja tersebut. Namun saat mereka berpisah, terlihat pihak komunikator yang melihat keberadaan John, sehingga mereka menyebarkan info itu ke seluruh pembunuh bayaran. Saat itu John berhasil kabur menuju ke Bundaran Paris, namun ia terus dikejar oleh para pembunuh bayaran yang ada, termasuk anak buah dari Marquise. Di sana juga terlihat Mr. No Body yang terlibat, dan ia meminta Marquise untuk menaikkan Boe Untinya sebelum ia menghabisi John. Sampai Mr. No Body saat ini masih membantu John, hingga John berhasil kabur menaiki sebuah motor. Dalam perjalanan menuju gereja itu, banyak sekali pembunuh bayaran yang mengincar John, sehingga John harus masuk ke dalam gedung tua. Sementara di dalam gedung itu ternyata sudah ada Mr. No Body, yang meminta Marquise untuk menaikkan Boe Unti John lagi sebesar 35 juta dolar. Sampai akhirnya mereka pun sepakat, di mana kini Marquise menaikkan Boe Untinya menjadi 40 juta dolar, sehingga kini Mr. No Body juga ikut memburu John Wick. Sampai akhirnya John berhasil memojokkan Mr. No Body, dan hendak menghabisinya. Namun saat itu John melihat kalau anjing Mr. No Body akan ditembak pembunuh bayaran lain, sehingga John memilih menembak pembunuh bayaran itu, sampai membuat Mr. No Body kebingungan. Setelah itu John bergegas menuju ke gereja tersebut, yang letaknya berada di atas dengan 220 anak tangga. Namun saat itu John kembali harus berhadapan, dengan para pembunuh bayaran yang sudah menunggunya. Sepuluh menit lagi matahari akan segera terbit, dan Winston sangat khawatir karena John belum juga sampai. Sementara John yang berhasil mengalahkan semua pembunuh bayaran itu, ia malah bertemu dengan anak buah Markuis yang menendang John kembali ke bawah lagi. Namun saat itu terlihat chain yang juga akan naik ke atas, sampai di sini chain membantu John menghadapi para anak buah dari Markuis. Sampai akhirnya John dan chain pun berhasil naik ke atas, tepat saat matahari terbit. Duel antara John dan chain pun segera dimulai, di mana duel yang pertama ini mereka harus beradu tembak, dengan jarak 30 meter. John dan chain sama-sama terkena tembakan di bagian lengan, sehingga duel dilanjutkan dengan jarak 20 meter. Saat itu John terkena di bagian pundak, sementara chain di bagian perut. Dan karena mereka sama-sama bertahan, duel pun kembali berlanjut dengan jarak 10 meter. Namun di duel 10 meter ini John terkena tembakan yang membuatnya tersungkur, dan tidak bisa berdiri lagi. Lalu Markuis yang mengetahui itu sedira mengambil pistol chain, dan berniat akan menghabisi John dengan tangannya sendiri. Namun sebelum Markuis melakukannya, ternyata saat duel 10 meter tadi John belum menembakkan pistolnya, sampai tiba-tiba. Sampai akhirnya dengan kepintarannya, kini John pun berhasil menghabisi Markuis, dan kini ia terbebas dari Hightable. Selain itu Winston juga mendapatkan kembali hotelnya, sementara chain beserta putrinya juga dibebaskan dari Hightable. Kini semua orang pun menang, dan John meminta Winston mengantarkannya ke rumahnya. Lalu John terduduk di tangga dan ia teringat dengan mendiang istrinya, sebelum akhirnya John pun terbaring. John pun harus meninggal dan dimakamkan dengan batu nisan yang bertuliskan Loving Husband, sesuai dengan permintaan dari John. Lalu dibalik itu terlihat chain yang sangat bahagia, karena akhirnya ia bisa bertemu dengan anaknya. Namun di sana terlihat juga akhirnya dengan penuh murka, yang saat itu akan balas dendam kepada chain. Lalu, film pun selesai. Nah, bagaimana tentang tanggapan kalian kalau dalam chapter ini John Wick benar-benar mati? Kalau saya sih tidak yakin, karena mana mungkin seorang John Wick bisa mati hanya karena tiga peluru saja. Oke jadi itulah tadi alur cerita film John Wick chapter 4-nya guys. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film. Terima kasih sudah nonton sampai akhirnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhirnya. Terima kasih.